Anda menyaksikan Nusafdi, saya Wiki Arden, Bersama Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan imbas penutupan Jalan Jati Baru Raya Tanah Abang menyebabkan kemacetan. Tercatat kemacetan di Jalan Jati Baru Raya meningkat hingga 60%. Dirlantas Polda Metro Jaya merekomendasikan agar Jalan Jati Baru Tanah Abang kembali dibuka karena menimbulkan kemacetan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagara menyatakan imbas penutupan ruas jalan tersebut mengakibatkan kepadatan lalu lintas dari Jalan Fahruddin hingga Tomang dan Slipi sampai Tanah Abang. Halim menambahkan rekomendasi tersebut diberikan kepada Pemprov DKI setelah melakukan kajian selama satu bulan. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan, hasil survei, di situ ada kemacetan, kepadatan. Jadi dari Fahruddin menuju ke Slipi, kemudian juga dari Jati Baru itu terjadi kemudian kepadatan di jam-jam tersebut. Jadi, saya sudah bilang dari 6 rekomendasi, 3 yang kami sebutkan dari itu, ya dibikin menimbul permasalahan yang baru di mana Angko juga di situ menjadi antrian di situ. Jadi itu yang...